Kepada para penyidik, untuk mendalami kasus ini tidak hanya berkaitan dengan gugaan kecepatan lingkungan hidup, tapi juga akan mendalami terkait dengan tindakan pidana korporasi. Dimana, sebagaimana dalam pasal 116 Undang-Undang Pembuat 30 tahun 2009 tentang perlindungan dan perlindungan hidup, para pelaku, perlindungan korporasi dapat dikenakan tindakan tambahan berkait dengan pertama adalah perampasan keuntungan dan juga perbaikan akibat tindakan pidana atau perlindungan lingkungan. Ini kami sudah tidak didalamkan, mengingat juga penyidik kebutuhan ekonomi dan keutanan sudah memiliki kewenangan penyidikan tindakan pidana berjadual karena kita tahu tindakan yang dilakukan oleh PT SIP ini untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan lingkungan hidup. Dengan mikir, biar mereka ketahui bahwa kejahatan lingkungan hidup dan keutanan bukan kejahatan tidak pidana berjadual. Saya minta kepada penyidik untuk mendalam ini. Saya minta untuk tindakan tegas baik pada korporasinya maupun terhadap saudara AN 40 tahun general manager-nya dan juga saudara EK, direktur PT SIPP. PT SIPP ini berlokasi di Bengkali, saya menjelaskan. Dan kedua tersangka ini AN 40 tahun dan EK 33 tahun, di mana nanti kami menjelaskan detail kedua pelaku ini. Silahkan Pak Anto. Jadi Kasih Limang berawal dari pengaduan dari DLH Kabupaten Bengkalis, kemudian DLH pun sudah menerbitkan sanksi administrasi sampai lima kali. Dan satu kali ada sanksi administrasi, dendam administrasi, dan hanya dendam administrasi itu saja yang dibayarkan. Sedangkan setelah dilakukan pembayaran, tidak ada upaya perbaikan terhadap kembalaman-kembalamannya. Ini adalah surat sanksi administrasi dari Bukati, ada sekitar lima di sini, ini ada semua. Dan yang terakhir di sini ada penjabutan berizinan dan pembayaran dendam administrasi yang sudah disetorkan ke tas negara. Kronomi sebab awalnya memang ada pengaduan terkait adanya tidak menerbitkan sanksi administrasi oleh PT SIPP. Dan yang kedua adalah PT SIPP membuang air limba tanpa izin ke media lingkungan hidup. Itu pengaduan awalnya. Kemudian penjidik melakukan berpaket, di mana didapatkan fakta bahwa terjadi penjemaran. Kami melakukan pengambilan sampel, kemudian setelah itu kami juga menerbitkan surat dimulai penjidikan. Dan pihak perusahaan itu juga melakukan penawanan dengan melakukan profit, tapi dimenangkan oleh KLK. Kemudian setelah beberapa saat kita melakukan penangkapan dan penahanan terhadap JN-nya dengan ISL-AM. Kemudian setelah beberapa saat, kira-kira ada sekitar waktu 4 bulan, baru kita bisa menangkap dan melakukan penahanan terhadap direktur. Ini adalah fakta lapangnya, dari fakta lapang setelah kita melakukan penjidikan lapang, baru ketahuan. Memang faktanya ada penjemaran di sungai. Nah, di sini memang berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan keterangan ahli, hukum pidana. Memang pahlawan juga, PTSIPP itu melanggar pasal 98 terkait dengan penjemaran dan pasal 104 terkait dengan daping limbah ke-19. Tambahan buangan dari PTSIPP. Selanjutnya, terkait dengan ahli pengolah limbah. Ahli pengolah limbah diberikan... Dan selainnya kita juga sudah melakukan koordinasi dengan kejahatan agung untuk memenuhi petunjian jaksan. Jadi sampai saat ini baru sampai dulu. Jadi kita akan menunggu dari kejahatan agung, jika berkas sudah dinyatakan, dinyatakan mengangkat dengan tepik surat P21, nah itu berkas nanti baru kita serangkan kejahatan dari barang bukti kejahatan di setempat, kejahatan negeri selama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!